Intro Baik beranjak ke acara berikutnya yaitu pemaparan dari Dr. Luqman M.Hom kepada Bapak mungkin bisa mengisi materi Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam setiap kita semua Jadi Alhamdulillah pada siang hari ini bisa bertemu dengan teman-teman RJI tadi pagi saya dipanggil ada sekitar 2 jam dipanggil Pak Menteri, Pak Dirjen, dan Pak Direktur terkait membahas isu-isu terkini nanti juga saya akan sampaikan ke depan terutama terkait dengan pewayangan yang kita punya ada Sinta, ada Garuda, Arjuna, Rama, Anjani nah ini yang nanti akan saya sampaikan ke semuanya sebelumnya saya ucapkan Minel Aijin, Walva Aijin maaf lahir dan batin kepada semua teman-teman pejuang jurnal di Indonesia jadi ini yang saya apresiasi dan saya tadi harusnya jam 1 ini saya ada rapat dengan Wirongkung terkait dengan penyiapan SK tapi karena saya minta izin minta diundurkan nanti jam 3 ini saya merasa penting bertemu dengan teman-teman RJI ini karena saya ingat sekali saya mulai berjuang di jurnal itu di tahun 2008 dulu itu sebelum orang mengenal OJS saya ditawari sebagai project manager OJS dan saya dulu berpikirnya sebagai manager itu wah mungkin bayangannya apalagi keluar kiri Indonesia dari sisi materi dan yang lainnya tapi apa yang terjadi ketika itu adalah setelah saya mensupport semuanya dengan teman-teman yang saya harapkan adalah materi tapi apa ternyata yang namanya OJS open jurnal open jurnal berarti adalah open source itu adalah sedekah keilmuan dan dua hal saya mau mundur karena saya tidak mendapatkan materi atau maju terus nah cuman saya terpikir di Indonesia ini malah belum ada sama sekali yang menggerakkan ini dan yang lainnya nah saya ucap bismillah saja karena apa saya lihat kelemahan di Indonesia itu bukan pada tidak berkualitas sekretan dan yang lain ternyata penelitian kita lebih pada dilaci daripada diekspos keluar nah akhirnya saya istiqomah menjalankan terus OJS sebagai perwakilan OJS manager di Indonesia mensupport terus dan sampai ya tadi dari awal meletakkan nasi dan semen tadi ternyata sebagus apapun kita di jurnal dan yang lainnya kalau tidak ditunjang regulasi itu tidak ada apa-apanya OJS ini akhirnya adalah perjuangan berikutnya bukan mengenalkan OJS tapi bagaimana merubah regulasi dari yang tadinya setak ke elektronik nah ini di akritasinya nah ini perjuangan sangat berat sekali jadi perjuangan sangat beratnya adalah apa perjuangannya karena akritasi di Indonesia ada dua ada LIPI ada Dikti orang berpikirnya kalau di akritasi LIPI tidak diakui Dikti Dikti tidak diakui Dikti dan ini yang memang menjadi PR sangat berat jadi bagaimana caranya pertama menggolkan akritasi jurnal dari cetak menjadi elektronik sehingga semua berpindah ke elektronik karena maknanya adalah berpindah itu perlu waktu sekitar 3 tahun meyakinkan itu yang kedua adalah apa menggabungkan di Indonesia masih ada dua lembaga akritasi yang tidak sama saling mengakui padahal standarnya pun juga sama dan yang lainnya dan Alhamdulillah keluarlah Permenistik Dikti nomor 9 tahun 2018 dan saya disitu yang diminta mengawal terkait peraturan tersebut karena memang dari awal kita bersama-sama kawal dan yang lainnya dan harus ada orang disitu yang mengawal itu nah saya ingat sebelum saya 2018 itu saya ketika ada deklarasi RJI itu saya sudah sebagai tim pakat di Dikti maupun di DPI itu adalah ketika waktu itu Pak Wes ingin ingin apa mendeklarasikan eh Pak Wes Pak Busro maaf Pak Busro ingin mendeklarasikan RJI kemudian bikin surat saya masih ragu-ragu RJI ini beneran atau hanya yang manfaatnya ada beberapa yang akhirnya organisasi hilang timbul hilang timbul apalagi terkait dengan dan yang lainnya Alhamdulillah waktu itu masih apa namanya Pak Switno itu kita berhasil akinkan dengan Pak SA juga dan Alhamdulillah kita sudah sama-sama mendeklarasi dan kita lihat seperti apa sih karena saya berpikir adalah apa kita dari laborator itu tidak mungkin bekerja sendiri jadi yang saya selama menjabat Kasubit itu ada dua organisasi yang kita support pertama adalah RJI kedua adalah Hebi Hebi itu ditinggin oleh Pak Komang Hebi kemarin bulan Januari sudah melaksanakan juga munasnya yang kedua itu saya terus hadir dari mulai pelunturan sampai sekarang saya terus mengikuti Hebi dan ini pun juga RJI saya tetap mengikuti karena apa saya ingin tunjukkan saya boleh diizinkan screen ya bisa Pak saya ingin tunjukkan perkembangan Jurnal Indonesia dan dimana sih peran RJI saat ini jadi saya ingat di 2017 ketika awal-awal ekrasi dan saya pun juga belum masuk sebagai regulator masih hanya sebagai timpakan memberikan support kepada dikti waktu itu adalah bagaimana supaya tadi just on the track bahwa jurnal ini terus dikembangkan dari cetak ke elektronik nah Bapak Ibu bisa lihat saat ini luar biasa jurnal yang ini salah satu mungkin kepada teman-teman adalah sampai ini 2 minggu yang lalu yang dapat RISS-nya itu hampir Rp70.000 ini kita yang terbesar di seluruh dunia Bapak Ibu termasuk karena memang di dalam termasuk proseding selalu saya itu ada hampir Rp40.000 ini kita memang terbesar di dunia untuk masalah jurnal ilmiah nah kemudian kalau sekarang saya lihat di data Garuda ini yang konsisten terbit teratur kurang lebih ada Rp10.000 nah saat ini yang memang terakretasi nasional ini dengan yang sebelum dikeluarkan akretasi yang baru ini yang semuanya baru dirilis Paham Menteri ini adalah kurang lebih Rp4.600 sekarang itu melebihi Rp5.000 lebih kurang lebih Rp5.200 dan target kita sampai akhir tahun sesuai dengan janji kita adalah Rp7.000 dan saya optimis itu bisa tercapai karena apa? karena yang sekarang antrian yang dapat akretasi yang belum sekitar proses kurang lebih Rp1.800 nah itu Rp1.800 yang kita keluarkan Rp7.000 kalau memang bisa terakretasi semua belum lagi yang nanti akan berjalan terus sampai akhir tahun jadi kita optimis apa yang sudah kita rencanakan kurang lebih Rp7.000 jurnal untuk memenuhi ketentuan regulasi yang ada itu bisa tercapai nah Bapak Ibu disini yang tadi saya sampaikan saya mendampingi ikut juga melihat perkembangan dalam jurnal Indonesia ini yang Alhamdulillah istiqomah kalau saya lihat sama dengan Hebi jadi saya bedakan ini dua-duanya organisasi yang penting untuk kami terutama saya sebagai regulator kasut di jurnal merasa RJ ini sebagai partner kenapa? karena untuk menjalankan jurnal itu perumahnya nah rumahnya itu orang sekarang ini teknis OJS OJS itu berkembang terus OJS 1 dua-tiga dulu saya OJS 1 saya sudah tidak mengembangkan lagi secara tersis OJS 3 seperti apa dan yang lainnya siapa yang akan menggagasnya seperti itu nah ini saya mengapresiasi teman-teman RJ ini sudah turut serta yang tadi melahirkan 5.000 jurnal tadi nggak mungkin nggak mungkin kalau kita tidak disupport oleh teman-teman RJ mendampingi dan yang lain-lainnya itu terkait dengan rumahnya dulu kemudian terkait dengan tata kelolanya terkait dengan infrastrukturnya terkait dengan DOI dan yang lainnya nggak mungkin kami dari pihak rilasol kameristek itu adalah pahanya mengeluarkan aturan memantau kuat sesuai dan yang lainnya tapi siapa yang mendampinginya itu tidak mungkin kami lakukan day-to-day dan yang lain dengan berbagai keterbatasannya jadi saya berharap teman-teman RJ ini istikomah terus siapapun kepemimpinannya itu adalah mendampingi teman-teman pengelola jurnal terutama dari sisi rumahnya nah karena di RJ ini baru berpikir rumahnya kami tidak sabar harus ada yang mengisi isinya seperti apa kepengelolaannya seperti apa dari sisi bagaimana jurnal ini harus dikelola bukan dari sisi teknisnya dari sisi substansinya oleh karena itu kami men-support waktu itu Prop Komang untuk mengendirikan Hebi Himpunan Editor Berkara Ilmiah Indonesia jadi Hebi adalah menyiapkan rumahnya kalau Hebi menyiapkan SDM-nya nah saya harapan ini adalah dua organisasi saya ini saling kompak bukan berarti kompetitor karena masing-masing perannya lain satu rumah satu isinya nah inilah yang turut serta dalam artian mengawal perkembangan jurnal yang sampai saat ini bahkan sudah kita lebih dari 67 yang terindeks di Skopus dan Alhamdulillah ini dalam sejarahnya kemarin bahkan barusan Pak Menteri sudah tanda tangan sertifikat untuk peakritasi yang satu itu yang kemarin itu sebelumnya hanya Direktur sekarang kemarin sebelumnya Dirjen sekarang langsung Menteri ini adalah apa Bapak Ibu ini adalah bentuk apresiasi juga kepada Bapak Ibu bahwa jurnal ini penting sehingga Pak Menteri merasa ini oke tidak ada masalah level beliau lah yang harus mengambil alih karena ini menjadi sesuatu yang sangat penting nah ini yang perubahan ini yang nanti akan saya sobat sampaikan ke teman-teman di RJI semuanya dan kalau Bapak Ibu lihat sekarang yang hampir lima ribuan jurnal ini ini sudah lumayan kalau dulu mendominasi di Jawa sekarang Jawa Sumatra Kalimantan lumayan nah tantangan berat adalah bagaimana teman-teman di Indonesia Timur di Indonesia Timur terutama di Papua kemudian di NTT dan yang lain-lain itu jangan usah berpikir substansi berpikir ada jurnal OJS dan yang lainnya itu belum jauh kalau di Jawa di Sumatra di Sulawesi Selatan dan yang lainnya itu saya gak perlu ngajarin apa itu namanya OJS bagaimana ininya sudah tinggal berpikir seperti apa sih sebenarnya akitasinya tapi untuk Indonesia Timur rumahnya aja boroborohin mereka belum tentu ada nah ini yang tolong teman-teman RJI agak bergeser bergesernya adalah jangan di zona tengah ke barat tolong berpikir di zona tengah ke timur ini adalah yang belum ada sentuhannya bagaimana caranya teman-teman RJI bagaimana menggerakkan teman-teman di Indonesia Timur supaya bangkit membangkitkan jurnalnya melalui OJS itu tadi itu yang saya titipkan ke teman-teman untuk terutama Indonesia Tengah sampai ke Indonesia Timur ini yang memang belum kita sentuh sama sekali sehingga kalau lihat kalau teman-teman bisa melihat saat ini kalau lihat dari sisi jurnal meskipun Rp5.000 nah dari sisi kualitas ini yang memang peringkat 1 sampai 3 ini masih separoh dengan sisanya peringkat 4 sampai peringkat 6 nah jadi sekarang ini punya PR lebih besar lagi adalah apa bukan ke rumahnya lagi tapi lebih kepada kualitasnya nah dimana perannya bukannya heavy heavy salah heavy itu adalah perannya untuk substansi berbidang ilmunya bagaimana untuk meningkatkan kualitas jurnal ini peran-peran RJI kalau RJI kemarin hanya berpikir OJS sekarang jangan OJS saja dong digeraknya ada yang tadi memang sudah digerak juga ada Mendeley ada juga tools tools yang lain grammar dan yang lain yang memang perlu di edukasi itu tools yang memang membantu pengelola jurnal untuk jurnalnya bisa baik dalam pengelolaannya jadi kalau saya bilang RJI itu ke tools-toolsnya sarana-perasanannya isinya lagi-lagi tadi di heavy nah ini kami sangat menunggu jangan sampai saya lihat teman-teman sudah bergelap di OJS 3 dan yang lain jadi jangan sampai di situ semua tools dan saya mengapresiasi sekarang RJI sudah mengambil Ali Doi dan yang lainnya Doi yang tadi dulunya mahal 3 juta sampai 500 ribu bahkan saya itu ingin sekali nggak usah Doi nggak usah bayar lah kami negara yang akan bayar dan yang lainnya tapi ini kita tetap berikan dulu ke RJI dan yang lainnya supaya ada keterkaitan bahwa ketika kita butuh Doi ya ke RJI RJI pun juga bisa sama terus mendampingi dan yang lainnya jadi ini saya melihat itu yang dikerjakan RJI terutama Doi itu sangat baik sekali membantu teman-teman yang kesulitan teknis implementasi di Doi ini yang saya ingin sampaikan ke teman-teman nah kita lihat lagi kalau tadi saya cerita nasional kita lagi di internasional nah sampai ini 2 minggu yang lalu itu sebulan yang lalu kita di bawah UK Alhamdulillah Indonesia sampai saat ini sudah peringkat ke pertama untuk open access nah dari Alhamdulillah saya sangat gembira karena apa dulu Indonesia cuma ada saya ketika mengenalkan yang namanya jurnal elektronik itu hanya ada pelagian-pelagian di Indonesia hanya 10 dan itu juga pengguna ODS hanya beberapa belum ada mengenal sekarang Indonesia ini sudah lumayan luar biasa termasuk juga yang open access itu ya itu tadi kita penombor pertama di dunia termasuk jumlah tadi penombor apa ISSN nah ini yang Alhamdulillah mengembirkan buat saya nah tinggal bagaimana kalau di kiri dan Bapak Ibu ingat DOAJ kan bukan ukuran kualitas hanya ukuran visibilitas ukuran regularitas itu yang memantau adalah DOAJ tapi ukuran kualitas seperti Bapak Ibu tahu itu adalah ada di Skopus nah kita bisa lihat bersama dari Skopus ini dari 38.000 jurnal yang ada di Skopus Ki 1 sekian ribu Ki 2 sekian ribu Indonesia baru 64 jurnal Bapak Ibu bayangkan berapa persen apakah ada 1 persen apakah baru-baru 10 persen 1 persen 2 persen 3 persen 64 per 38 ribu belum lagi baru-baru masuk Ki 1 Ki 2 Ki 3 yang inilah yang memang harus apa menjadi pemikiran kita bersama supaya kita memang terus meningkatkan reputasi apa namanya jurnal-jurnal kita di internasional nah ini yang perlu apa kita ketahui bersama jadi perkembangan teman-teman dari seluruh RJJU Indonesia yang saat ini memang mengawali jurnal-jurnal sehingga apa sehingga di tingkat internasional visibilitas kita itu terus meningkat ini yang menjadi konsen bersama jadi besarnya jurnal-jurnal Indonesia sekali lagi adalah bukan hanya peran kami kalau tanpa adanya support teman-teman di RJI kemudian tadi di HEPI dan yang lainnya ya itu yang tidak mungkin berkembang pesat seperti saat ini karena kita memang perlu kalau orang bilang dulu adalah orang yang original orang gila jurnal nah ini yang memang kita ingin tekankan terus nah disini saya mengatresikan teman-teman RJI yang memang terus berkegiatan bagaimana supaya ini tetap berjalan awalnya saya menyaksikan kegiatan RJI dan sekarang RJI ini terus berjalan dan makanya tahun yang lalu kita dalam artian dengan RJI ini kompak kenapa pendampingan-pendampingan akreditasi itu sebagian besar itu adalah dari teman-teman RJI saya ingat ketika digagas kita diberikan bagaimana ini jurnalnya supaya bisa jadi banyak waduh saya tangan saya terbatas bagaimana caranya memperbanyak kuantitas dulu nah gak ada yang bisa menggerakkan itu nah waktu itu kita komit dengan Pak Andri kita sudah bicara bagaimana ya RJI siapa oke kita adakan pendampingan-pendampingan ke Suri Indonesia sehingga Alhamdulillah sekarang mulai paham jadi yang kelepotan sekarang adalah kami adalah mengakreditasi sebulan ini sudah 1800 antrian yang menunggu harus diproses akreditasi dan itu yang menjadi beban buat kami supaya bisa terus terakreditasi nah Bapak Ibu perlu kami sampaikan saat ini yang tadi sampaikan saya dipanggil oleh Pak Menteri tadi pagi itu terkait dengan isu terkini pewayangan yang kita sudah bangun Sinta, Garuda, Rama, Anjani dan seterusnya apakah akan maju terus ataukah akan begitu saja dihilangkan gara-gara nilas titik rusak susu sebelang jadi kami yakin seperti Sinta pun juga dibangunnya juga dengan teman-teman RJI karena disitu ada jurnal-jurnal kemudian ada juga teman-teman RJI ikut mensupport dan yang lain-lainnya saya ingin menyampaikan ada dua isu terkini yang memang tadi sudah dilaporkan ke Pak Menteri dan Pak Menteri akhirnya mengambil alih untuk masalah ini dengan Pak Girjen adalah pertama masalah dua isu yang jadi besar dan kemungkinan nanti akan dikeluarkan Pak Menteri adalah masalah hyper-altership yang dikeluarkan sekarang di mungkin Bapak Ibu lihat di medsos itu sangat mudah sekali seperti apa sih keluhan-keluhan dan yang lainnya ada yang benar ada yang tidak benar kami kalau yang salahan kami kami luluskan kalau yang tidak benar itu yang kita harus kareksi bahkan kalau itu mendiskritikan seseorang itu yang harus kita tuntut kemudian jadi era-nya adalah yang terkait dengan pemeringkatan yang kedua adalah terkait dengan open science ini yang berarti kalau memang itu tidak disetujui yang namanya jurnal harusnya bubar kemudian Sinta juga harusnya bubar nah ini yang kita ingin supaya saya ingin menyampaikan ke teman-teman di RC ini memahami semua bersama terkait dengan apa yang sudah kita bangun bukan sehari dua hari tapi sudah dibangun bertahun-tahun dan bukan kerja keras kami tapi semua partisipasi bangsa di Indonesia nah ini saya ingin sedikit apa mengklarifikasi yang memang isu terkini ini yang terkait dengan Sinta itu yang kita minta adalah karena apa dulu bicaranya skopus-skopus Thompson-Thompson apa tidak bisa kita membuat sendiri semacam pengindexan pemeringkatan yang memang bisa dipercaya dan yang lainnya akhirnya kita membangun Sinta nah di Sinta ini kita tahap demi tahap dari hanya 2000 sampai sekarang 195.000 yang hanya biasa sampai terus dan kita sama dengan jurnal kalau dulu yang penting ada dulu nah kita sekarang ini 2019-2012 Sinta bagaimana supaya kualitinya baik nah ini meskipun ada 1-2 yang bermasalah nah ini yang kita ingin mencoba mengklarifikasi masalah-masalah tersebut jadi saya ingin menyampaikan bahwa filosofi Sinta awalnya adalah hanya ingin mendata berapa sih jumlah peneliti di Indonesia melakukan riset seperti apa risetnya itu kita lakukan pemetaan kemudian kita mengukur kinerjanya seperti apa nah ini adalah beberapa fungsi Sinta nah Sinta pada tahun 2018 banyak sekali komplain dan yang lain-lainnya dan kita akui itu adalah kesalahan terkait dengan apa yang terjadi waktu itu dan kita sudah mencoba meluruskan yang terkait dengan Sinta dan ini kita terjadi lagi kegaduhan yang ada di 2020 nah kalau saya ingin perspektif ke belakang kalau dulu adalah membandingkan beberapa sitasi di internasional kemudian akhirnya kita lihat sitasi di Indonesia kemudian bagaimana publikasi polanya nah bahkan di internasional yang saya sebut itu station cartel dan yang lain-lainnya itu bukan kita yang menyebutkan tapi internasional beberapa yang memang publikasi bahwa di Indonesia terindikasi seperti itu dan itu yang terjadi di 2018 sehingga waktu itu di 2018 kita simpulkan ada tiga kategori ada membandingkan publikasi kartel sitasi calon akademik dan kita mengklarifikasi baik karena sudah menjadi sorotan internasional dan saya juga sudah melakukan klarifikasi di Koren Kompas seperti apa kemudian ke pihak internasional tahun yang lalu saya sudah berangkat ke Amerika mengklarifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di Indonesia lalu apa yang terjadi di 2020 setelah kemarin dilakukan pemeringkatan dan menjadi gaduh nah yang menjadi gaduh kemarin adalah banyak sekali ini jujur kalau saya sampaikan teman-teman baik yang mengadu langsung ke Pak Menteri ke Pak Dirjen jadi sehingga beberapa hari ini kita disibukkan disibukkan bukan bekerja dengan baik mengembangkan bukan mengkantar berita-berita tersebut jangan sampai karena beri satu dua berita yang tidak benar Sinta shut down gara-gara nilai setiap rusak susu sebelah kita akui Sinta ini belum sempurna kita akui kita masih terus berkembang ayo kita kritisi habis-habisan kita perbaiki kalau memang ada salah dan lain-lainnya tapi tolong kalau ada yang ada yang tidak benar kita ingin mengklarifikasi seperti contohnya weh Sinta ini sekarang melabeli K1, K2, K3, K4 gitu saya maunya perlu kami sampaikan ke Bapak Ibu bahwa Sinta sampai saat ini tidak melabeli asal-asalan Sinta melabeli itu langsung dari Skopus sourcenya berdasarkan interoperabilitas nah yang kaget mungkin teman-teman melihat di Simago-nya enggak ada kenapa di Sinta ini jadinya ada berarti teman-teman ini melabeli dan yang lain-lainnya nah perlu kami sampaikan dan kami luruskan itu kami ambil sourcenya langsung ke Skopus bukan lagi ke Simago kalau Simago itu ada delay-nya delay dalam bulan satu tahun sehingga kami punya privilege dengan Skopus punya kerjasama dengan Skopus apa yang di Skopus sudah fresh itu langsung masuk ke kami ketika kita proses sinkronisasi dan nyamai kalau dulu kami ambil Simago itu ada delay-nya mau baik atau tidak baik yaudah kita ambil dari Skopus source-nya ini yang perlu dipahami teman-teman karena ini sudah sampai ke manapun bahwa oh Sinta asal malabeli Sinta ini yang saya ingin mengklarifikasi beberapa yang terjadi di publikan ini sudah sampai ke Pak Menteri sampai ke media dan yang lain-lainnya kemudian ini yang yang viral di sosial media membangginkan kontroversi antara yang tahun 2018 dengan yang saat ini saya ingatkan di 2018 dulu ada yang disebut dengan mafia publikasi kartel sitasi dan caru akademik tapi kalau saat ini yang ada di Sinta itu yang terjadi dia adalah hyper-authorship nah ini saya ingin menegaskan kalau ini adalah pembobotan yang ada di Sinta kemudian apa sih yang dimaksud dengan hyper-authorship apakah lazim atau tidak di bidang ilmu tertentu itu hanya ada 4-5 bidang itu lazim di bidang fisika partikel sayang di bidang kesehatan itu sampai bahkan ada yang sampai 4.000 author mereka tidak perlu ke reddit apapun seperti untuk kenaikan jabatan yang bahkan dituliskannya pun A sampai Z mereka proyek besar ada projection ada proyek ELIS ada yang memang biomedis kesehatan dan yang lain-lain buat mereka tidak perlu yang penting ada apa contohnya ada nanti akan saya tunjukkan contohnya ada penelitian terkait dengan pandemi global ini dan yang lain-lain mereka butuh data dari setiap negara oke support data kemudian menuliskannya dan lain-lain sehingga mereka merasa perlu itu dituliskan dengan baik dan benar dan Bapak Ibu bisa lihat di mana jurnalnya di terbitkan di Lancet di Nature di Science dan yang memang bereputasi disitu sudah sangat jelas nah ini yang saya ingin meluliskan bedanya hyper-authorsif dengan yang namanya MAPEA publikasi karakrasitasi dan salur akademik kita lihat satu persatu yang kemarin digaduhkan itu adalah apa peringkat 1, 2, 3 saya lihat ada Pak Soehario kemudian Pak Arusudarianto ini yang menjadi korban dibully karena kasihan sekali beliau itu nothing to lose dalam mata risetnya memang seperti itu beliau sekarang kuliah S3 di Taiwan kemudian ada di sini ada Bu Indah Street Learning di Cinta itu kami terindikasi ada 10 yang memang hyper-authorsif yaitu tadi penulis lebih dari ratusan bahkan ribuan tapi apakah melanggar etika tidak saya akan tunjukkan beberapa faktanya ini faktanya Pak Soehario beliau lebih banyak di Amerika di Project Sun dan Alice nah ini adalah karya-karya beliau kalau Bapak Ibu lihat saya sendiri sampai bingung ada artikel 733 dengan citasi Sian tapi dilihat publikasi di mana nah kita lihat di sini ini kenapa dia bisa menjadi di peringkat 1 karena beliau ini memiliki publikasi yang memang di 1, di 2 bahkan tidak ada di 3, 4 bahkan tidak ada di publikasi nasional meskipun dalam kenyataannya beliau ini ada di pulis kemana pulis ke yang dihulung tersesuai dengan surutan abjad abjadnya adalah S itu lebih dari 2 ribu lebih dari ratusan negara apakah itu lumrah untuk bidang ilmu itu tidak lumrah tapi untuk bidang dia itu diakui di seluruh dunia nah kenapa coba lihat papernya hanya 3-4 halaman pun nulisnya lebih banyak dari papernya tapi isinya itu ditunggu-tunggu oleh seluruh dunia Bapak Ibu bisa lihat sendiri dari artikel-artikel di 1 semuanya dan diterbitkan di mana ini adalah fakta terkait dengan hyper-authorship yang ada di Indonesia ini juga lihat Bapak Ibu lihat seperti apa paper mereka mungkin buat Bapak Ibu yang tidak dipahami karena bukan ilmunya tapi buat yang ilmunya itu itu sangat dipahami ini yang terkait dengan hyper-authorship bahkan papernya 10 halaman tapi 1.003 autor nah buat Bapak Ibu tidak lumrah kalau yang memang bidang umum tertutup tapi buat yang bidang ilmu dia ya itu lumrah nah kemudian kita investigasi yang kedua Pak Agus Sudarianto ini beliau saat ini sedang studi S3 di Taiwan nah beliau pun juga sama beliau publikasi sedikit tapi beliau publikasinya di kisah 1 semua di seluruh dunia dan begitu Bapak Ibu lihat juga citasinya juga luar biasa hanya ditunjang oleh kisah 1 kemudian citasi di skopusnya dan Bapak Ibu lihatnya tolong lihat paper yang lebih mendalam ada 989 autor 989 autor ini seperti apa pola pengerjanya dan yang lain-lainnya saya sering diri melihat langsung adalah apa permintaan untuk bagaimana kolaborasi dari projeknya kemudian bagaimana diterbitkan di lenset dan yang lain itu tidak wujud-wujud ajaib termasuk juga isinya nah ini adalah investigasi terkait dengan Pak Agus Sudarianto kemudian ini juga sama kita juga melihat papernya ada 70 halaman bahkan mencari yang namanya Agus Sudarianto di kolanya itu kalau nggak di-search itu sulit sekali kan kecil sekali tapi ada dia sebagai kontribusinya dan dia bisa menunjukkan kontribusinya seperti apa yang ketiga adalah Bu Indah Suciwening kita juga sudah menginvestigasi beliau ini keabsahannya dari sisi di UI-nya dari sisi risetnya juga beliau melakukan kemudian seperti apa paper-papernya kemudian seperti apa kalau itu sama ini yang kita kategorikan yang disebut dengan hyper-authorship ada 1022 autor yang memang hyper-authorship dan kalau Bapak Ibu lihat harus mencari dulu namanya Bu Indah Suciwening ada ya ada jelas termasuk ya kontribusiannya jadi ini kesimpulannya adalah publikasi yang autornya banyak sekali dipermasalahkan apalagi bukan pers-autor ini ya itu tadi disini hanya ada beberapa orang saja dan kompleksitas kebutuhan penelitian yang memang mendunia kemudian tidak itu manipulasi tidak ada membayar untuk menjadi kaotor dan yang lain konteknya penelitian pun juga mengglobal karena orang bisa melihat dan di mana dia diterbitkan bukan di jurnal yang abang-abang bukan hanya yuk kita saya tolong titik tulisan dong bayang 5 juta 6 juta saya tolong putih mengutip nah ini yang yang disebut dengan hyper-authors kemudian kalau dibandingkan dengan yang 2018 kasusnya adalah jurnalnya questionable kasusnya keautor peralusannya juga ya memang asal-asalan ya tadi nah ini yang saya ingin mengklarifikasi terkait dengan saya sampaikan hyper-beda hyper-author mafia publikasi kartel visitasi dan yang disebut dengan calo akademi nah inilah fakta buktinya kami memantau terus karena sekarang era sosmed gampang sekali jadi begitu kami diluncurkan ada yang menawarkan publikasi P1 P4 harganya cocok berapa first author dan yang lain-lainnya nah seperti ini ini adalah yang kami sebut dengan bangkitnya kembali mafia publikasi dan calo akademi gak perlu meriset yang baik yang penting diterbitkan saja nah ini yang kami mencermati bangkitnya kembali sehingga Pak Menteri tadi memanggil karena ada kebangkitan kembali mafia publikasi dan calo akademi bagaimana kami harus bersikap dari sisi regulator nah ini saat ini disinta pun juga memang masih ada konfirmasi perubahan top author kenapa ada yang kesalahan verifikasi nama yang salah memasukkan ID yang salah sebenarnya salah itu memang kami akui ya kelalaian dari para verifikator memverifikasi namanya sama tidak dilihat benar gak sama Suhartono ini contohnya Pak Suhartono Malang oleh teknik dari ITS seolah-olah sama-sama Suhartono padahal yang lain ini adalah salah satu bentuk memang kesalahan verifikasi dan itu memang bisa ditolerir karena kelalaian kemudian berikutnya juga nah ini kalau kami contohkan ada yang lain dengan kecurangan autor ini contohnya ada artikel yang dikutis 129 kali tapi itu dilihat perbuatan tinginnya mana kemudian seperti apa nah ini bentuk-bentuk yang memang kami lihat saat ini kemudian ada autor yang menggunakan ID yang salah mungkin karena ketidaksengajaan mungkin karena ketidaktauan dan yang lain-lainnya nah itu yang kami akhirnya cek oh ya sudah kita tinggal luruskan saja nah kemudian di sini pun juga sama ada perbedaan kok di skopusnya 323 di sintanya hanya 316 ini kan disebabkan kita dalam proses sinkronisasi antara kami dengan skopus dan dalam setelah teknis mesin bisa jadi ada miss sekian persen dan yang lain-lainnya kita pun sudah punya saat ini punya data sekitar 195 ribu lebih nah itulah Bapak Ibu sekelumit terkait dengan pengelolaan yang ada saat ini dan saya juga mengingatkan saat ini ada era gerakan gak penting yang namanya jurnal ilmiah dan yang lain-lainnya yang penting adalah publikasikan di semua dimanapun itu dan yang lain-lainnya tolong kalau ada begitu percuma kita bikin jurnal percuma ada reviewer percuma ada return mutu jurnal diselahkan aja ke publik dan yang lain-lain yang tolong ada dua gerakan yang kami ingatkan ke teman-teman pertama gerakan ibaratnya tadi yang sebut data sayang yang saya alhamrah ya percuma ada reviewer dan yang lain-lainnya ini sudah mulai masih dan saya cuman bisa mengingatkan ke teman-teman tolong 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 lihat jangan melihat hanya di ketentuan regulasi kami lihat di ketentuan internasional seperti apa kalau Bapak Ibu yang kedua tadi yang sekarang itu kembali bangkitnya mafia publikasi kata-kata bahkan tadi itu siang kita sudah mendapat beberapa schedule dari kelompoknya itu adalah apa udah lah tutup aja sinta-sinta ini gak benar dan yang lainnya ya itu tadi saya sampaikan kami memang belum sempurna ada beberapa yang kami koreksi kami menerima itu sebagai perbaikan tapi tolong dilihat kalau itu bukan kesalahan kami kemudian juga tadi yang rilis saya sudah ini itu yang perlu kami luluskan sehingga publik ini tidak menjadi bingung nah ini yang perlu kami sampaikan kami ingin meluluskan apa viral video sosmed dan yang lainnya silahkan saya jawab bapak ibu sampaikan ke kami kalau memang ada yang perbaikan yang salah kalau ada data ini gak benar si orang ini justru kami ini mulai tahun 2019 sinta ini kami serahkan ke publik kenapa contohnya ada nama saya lukman wah saya karena kesengajian saya akui lukman bidang lukman akam lukman sosial sehingga adalah apa lukman yang ini adalah di institusinya tinggi sekali peringkatnya saya bisa top di sekuluh nasional siapa yang bisa membenahi siapa yang bisa mengawasi bukan kami dari listrik bin pertama yang mengawasi institusinya dia punya verifikator dicek kesesuaian datanya nanti itu kalau saya punya teman gak benar eh ini dia kok menyadok saya kalau memang prestasi saya akan berikan selamat kalau enggak tolong diingatkan mungkin karena ketidaksengajaan atau salah menempelkan id-nya kemudian karena tidak tahu google scroller masuk dan yang lainnya termasuk juga di jurnal sekarang banyak yang komplain pak kok saya punya publikasi di jurnal s1, s2, s3 kok belum terhitung karena jurnalnya sudah ada ini ada kendala di mana kendalanya adalah bagaimana setting google scrollernya supaya bisa mengindekskan metadatanya bisa baik metadatanya terindeksi dengan kami saya ingat tahun yang lalu saya mengundang pihak google karena pihak google juga komplain metadata di indonesia ini gak sesuai gak standar dengan jurnal sehingga citasinya itu bermasalah sehingga ya itu tadi pihak google merasa perlu harus memperbaiki tugas siapa saya minta bantuan teman-teman RJI tolong dong yang sekarang ini saya lihat di yang bermasalah di google scroller terutama di jurnalnya dampaknya itu kurang lebih ada 25% nah ini saya sudah menyuruh semua jurnal-jurnal jurnal itu kadang-kadang ada yang bingung karena pengelolaannya tidak tahu teknis padahal itu mudah sekali dan saya minta tolong bantuan ke teman-teman RJI menyelesaikan ada masalah dari risk takditi ke siapa kami ini ya lagi-lagi ke RJI seperti jadi jangan sampai ada ada tepisan bahwa saya dengan Mas Andi atau teman-teman di RJI itu berkongsi dagang dalam ada masalah apa lari aja ke RJI nanti RJI yang menyelesaikan nanti ada sejumlah rupiah dan segala macam nanti di situ udah tidak seperti itu jadi kita sama-sama berkomitmen saya punya masalah besar teman-teman di jurnal ini secara teknis tidak paham kepada siapa bertanya saya dengan teman-teman RJI apa dengan FJI saat ini hanya tim hanya kami kecil apalagi sekarang sudah ada perubahan tim dan yang lainnya nggak mungkin menangani itu kami konsen di akreditasi aja sudah kewalahan terus bagaimana kita hanya tahu ini jurnal ini yang baik seperti ini loh how to-nya bagaimana how to-nya kepada siapa saya bertanya sementara kalau kami terus melakukan pendampingan klinik juga nggak mungkin day to day oleh karena itu saya mengapresiasi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Andri paparan bahwa RJI sekarang ada apa semacam diskusi forum diskusi ada ini ada itu kami support 100% bahkan kalau saya boleh jujur itu adalah apa kalau tidak situasi pandemi ini saya sudah janjikan dulu ke teman-teman RJI ke teman-teman HDI kita akan support setiap tahun untuk anggaran funding untuk memang kontrak dan yang lainnya ketemuan ini adalah apa untuk terus membantu pendampingan tapi karena sekarang situasi ini COVID ini kita mau tidak mau harus mengalihkan sebagian anggaran ke COVID ini sehingga kalau boleh mohon maaf sekali buat teman-teman semuanya kalau dulu kami itu tidak punya OJS kita support di sini ada padanan padanan minta tolong bantu dong infrastruktur pelautnya kami support semuanya orang tidak punya anggaran untuk membuat jurnal kita berikan hibahnya orang sudah juara teraktif tingkat 1 tingkat 2 kita berikan insentif hadiahnya itu yang kami lakukan bentuk dari negara sampai tahun yang lalu kita punya anggaran 50 miliar itu untuk men-support hanya jurnal saja supaya jurnal ini bisa bergerak ke arah yang lebih baik baik nasional atau internasional tapi permohonan maaf buat Bapak Ibu semuanya kami sampaikan karena memang ini kondisi bukan hanya kami kondisi negara ini dan kondisi dunia terkait dengan pandemi COVID apa yang dulu kami bisa biasa berikan hibah insentif dan nyalain untuk tahun ini tidak ada sama sekali kami baru akan bergerak minggu depan mulai lagi akreditasi dengan new normal mulai lagi pelatihan pendampingan dengan new normal yang dulu kami Aceh dan Papua kami tetap akan lakukan bagaimana cara melakukannya dengan cara pula seperti ini webinar dan nyalain-nyalain bagaimana sekarang kita tetap terus bekerja dengan efektif dan efisien itu yang kami lakukan saat ini jadi sekali lagi kami berharap makanya saya sahaja mengabaikan pertemuan dengan tadi link kord dan nyalainya lebih memilih ke sini dulu meminta untuk pengundulan karena saya ingin kami mensupport RJI sampai saat ini dari sebagai wakil dari pemerintah dan tolong RJI juga membantu kami karena kami memang sudah seperti ini tolong support terus dan sekarang tolong berubah arahnya kalau dulu hanya yang penting ada OJS sekarang bagaimana kualitas jadi kalau dulu itu arah OJS pertama RJI saya ingat yang penting ada OJS dulu sudah bagus sekarang OJSnya tolong dikattingkatkan supaya mohon maaf kemarin kita mengindikasi di jurnal-jurnal Indonesia yang dikategorikan predator predator itu seperti apa yang gak ada kontaknya gak ada dewan editornya gak ada yang gak lengkap orang kalau melihat jurnalnya itu kayaknya predator padahal kadangnya itu jurnal-jurnal ekitasi cuman karena ketidaktahuan bagaimana saya mengisi editor bagaimana saya harus merekam jejak publikasinya bagaimana harus nempelin itu ke siapa saya bertanya nah bukan kesalahan jurnalnya itu sehingga dia disebut dengan jurnal predator tapi karena ketidaktahuan dan semua itu jadi nonton sehingga dicap dia jurnal predator nah inilah yang harus dibantu oleh teman-teman RJI sekali lagi RJI jangan sampai bilang yang penting jurnalnya sudah punya OJS alhamdulillah orang bergerak dari OJS sekarang bergerak instrumennya ekitasi seperti apa instrumen ekitasi terpenuhi semuanya nah kalau urusan isinya nanti biar sama heavy itu yang sekarang saya minta teman-teman dan saya lihat alhamdulillah yang pendampingan RJI ini sudah lumayan luar biasa kalau dulu di awal-awal peringkat 5 peringkat 6 itu di RJI sekarang sudah banyak yang alumi-alumi yang pendampingan RJI itu saya sudah pantau bahkan sudah peringkat 2 itu juga banyak peringkat 3 banyak dan bergerak terus dan karena kita juga dinamis dinamis dalam artian peringkat bisa berubah setiap saat kami mengapresiasi semua perubahan ini nah inilah yang kami ingin kerjasama kita terus berlangsung bagaimanapun kondisinya termasuk juga perubahan organisasi jadi perlu kami sampaikan disini dulu saya punya kasih Pak Yoga dengan Pak Lutfi sekarang kasih baru ada Pak Husni kemudian ada Pak Tamrin tolong support mereka kemudian ikuti terus semua aranya dan termasuk saya sendiri karena ada perubahan organisasi saya harus legowo legowo itu dalam artian ketika nanti perpes dalam waktu beberapa hari kemudian itu akan terbit ada struktur organisasi yang baru jurnal saya pastikan itu tetap ada semua regulasinya tidak ada yang berubah cuman yang berubah jurnal ini ditempatkan di Kedeputian mana Direkturatnya Direkturat mana Kasudian Kasudian mana nah ini yang pasti akan ada berubah termasuk juga pengurusnya saya nanti bisa jadi tidak lagi memegang sebagai Kasudian Jurnal entah di mana itu saya menunggu arahan pimpinan tapi saya legowo karena apa yang paling penting adalah kita sudah menyiapkan sistem kita sudah menyiapkan sarana siapapun pemimpinnya Kasudiannya siapapun Kasinya siapapun Direkturnya kita akan terus berjalan jadi teman-teman tidak perlu takut dulu dari Lipi ke Dikti sekarang ke Ristek Dikti sekarang ke Ristek Brim dengan struktur yang baru ini selama regulasinya itu selama pengelolaannya itu sistemnya sudah ada tidak perlu takut semua tidak akan merubah apapun jadi teman-teman terus kerja cuman saya ditip nanti dengan pimpinan yang baru siapapun nanti yang terpilih di situ tolong support terus tolong kerjasama dengan yang baik dengan manajemen yang baru dan tentunya saya pun juga meskipun dimanapun saya kondisi berada saya akan mensupport terus karena itu jurnal ini sudah menjadi bagian dari perjalanan karir itu saya dari tahun 2008 saya mengelola di OJS sampai saya masuk ke dunia birokrat seperti ini sampai nanti pun juga saya berpindah-pindah itu karena memang roda organisasi saya akan terus tetap membantu menampingi teman-teman sehingga apa yang sudah dibangun bersama secara nasional ini bisa terus bergerak ke arah yang lebih baik masih banyak PR yang kita harus benahi terutama yang tadi saya sampaikan kita baru berhasil membangun rumah tapi rumah yang baik rumah yang sehat rumah yang sesuai dengan standar-standar internasional seperti apa itu menjadi tantangan luar biasa jadi saya apresiasi tadi Mas Andri sudah menyampaikan bahwa RJI akan go internasional ayo kita sama-sama bergerak karena kami pun juga seperti saya sudah dapat email dari Malaysia email dari beberapa negara tolong dong Arjuna dipakai dong instrumen buat kami kami saat ini mohon maaf masih pelan-pelan belum berani termasuk Sinta pun juga belum berani go internasional sekaligus kita bertahap karena masih banyak permasalahan-permasalahan yang memang harus kita benahi jadi oleh karena itu saya hanya titip pesan di akhir ini karena mungkin saya tidak bisa lama karena jam 3 saya harus rapat yang lain itu tolong teman-teman membantu kita bangun semua ini demi merah putih ada pewayangan tadi Rama Anjani Garuda Sinta ini rujukan tolong saya titip saja kalau ada salah disampaikan dikoreksi kita sama-sama kita bangun sama-sama sebagai kebanggaan jangan sampai ada salah sedikit dan yang lainnya kita langsung matikan dan yang lain-lainnya karena sudah berapa banyak yang terlibat di dalamnya sudah berapa banyak yang memang turut serta membangun berapa banyak biaya yang sudah dikeluarkan jadi jangan sampai nilai setitik rusak susu sebelahnya kritik dan saran kami sangat harapkan untuk kami bergerak lebih baik tapi kalau sampai itu mendeskripkan yang lainnya ya kami dari pihak kementerian tentunya akan mengambil cara-cara langkah-langkah hukum yang memang sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada itu yang bisa sampaikan jadi sekali lagi selamat untuk teman-teman salam siraturahmi salam sehat bagi kita semua jadi maju tulus RJI mudah-mudahan tidak hanya sesaat seperti kalau saya memang berganti organisasi ya itu sudah ini kalau teman-teman di RJI silahkan sampai kapanpun saya mendoakan mudah-mudahan RJI terus solid terus kompak meskipun nanti pasti Rodapu juga akan berganti ke arah yang lebih baik karena lebih kuat di komunitas dibanding yang itu tadi yang penting tolong jaga kekompakan terstruktur dan yang lainnya masalah kecil-masalah kecil yang letupan tadi sampaikan ada pasti ada saja ya ada saja itu bisa diselesaikan dengan baik yang penting tinggal bagaimana kita mengkomunikasikannya kurang lebihnya mohon maaf bila itu ikhwalidaya salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat dan kompak terima kasih Pak bisa request untuk ucapan selamat hari jadi Pak oh boleh sekali lagi untuk RJI selamat hari jadi yang keempat ya hari jadi yang keempat ini adalah baru seumur jagung seumur jagung ini masih banyak tantangan banyak peluang banyak harapan untuk bayi yang memang masih baru lahir ini jadi oleh karena itu sekarang bagaimana RJI ini bisa dari mulai ini kan baru merangkap ya RJI bagaimana RJI bisa tegak tegak bukan hanya berdiri tapi bisa menegakkan kepalanya bisa menatap ke depan dan bagaimana langkah-langkah RJI ini bisa dikenal secara nasional maupun internasional oleh karena itu RJI tolong dibangun dengan komitmen yang tinggi itu yang pertama komitmen yang tinggi dibangun juga dengan integritas tolong teman-teman bukan hanya masalah materinya tapi kita menjaga integritas dan yang ketiga adalah apa kekompakan nah dengan kekompakan apapun yang terjadi kita baik susah baik senang insya Allah akan terus solid nah seperti sekarang ini kita menghadapi masalah bersama secara nasional ya bagaimana pasti ada solusinya bersama ini yang jadi komitmen integritas dan kekompakan tolong dijaga karena tidak sulit apa sulit sekali membangun RJI ke seluruh Indonesia sebelumnya kan saya mohon maaf bisa gak sih RJI ini membangun ke wilayahnya ternyata gak dibuktikan sudah 4 tahun ini terbukti RJI bisa ke seluruh Indonesia ini yang dijaga jangan sampai sesaat nanti hilang begitu saja itu ya Pak Arbaen baik Pak terima kasih Pak atas pemaparannya insya Allah kita akan pegang teguh pesan dari Bapak terkait dengan komitmen integritas dan kekompakan baik untuk Bapak untuk dapat melaksanakan kegiatan berikutnya monggo Pak kami persiwakan semuanya ada meeting lagi saya persiapan mohon maaf semuanya salam sehat dan salam komit semuanya Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati